Ini guys, candi ini guys. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, aku Sibagio Vlog Bosku. Lokasi kita kali ini berada di Sumber Tetek Ngempol Pangasuruan. Nah guys, kayak gini guys, candi ini guys. Masakah bisa diceritakan sedikit, asal-usul candi ini, yang disebut candi detek. Tetek itu kan ibu ya, payudara itu kan. Kalau Sumber Tetek itu kan payudara. Nah menurut sejarahnya, candi Sumber Tetek ini, itu peninggalan dari kerajaan Majopahit ya. Tapi sebelum itu, ini adalah dibangun pada masa Kerajaan Erlangga ya. Jadi memang Majopahit itu kerajaan terbesar di Nusantara ya. Jadi meninggalkan banyak sekali situs-situs berubah kalah. Salah satunya adalah berada di kasuran ini ya, dekatnya di Kerajaan Majopahit. Nah salah satu peninggalan Majopahit yang bisa dikundungi adalah Candi Pelahan ya. Atau yang sering dikenal dengan Candi Sumber Tetek. Jadi yang merupakan salah satu situs Candi Sumber Matair yang dibangun pada tahun 1049. Berarti artinya dibangun pada masa era Kerajaan Erlangga. Nah ini sebelah timur di Pasuruan ada Sumber Tetek. Kalau di sebelah barat dari Gunung Penanggungan atau Gunung Susifawitra, itu ada Candi Jolotundo. Nah memang itu salah satu, dua-duanya adalah peninggalan dari Raja Erlangga ya teman-teman. Jadi memang ini merupakan suatu peninggalan yang sangat berharga dan patut kita kundungi ya teman-teman ya. Patut kita lestarikan, patut kita, ya kita tetap harus selalu peduli dengan sejarah yang ada sampai saat ini. Untuk usianya ini berapa perkiraan ya? Hampir seribu tahun ya dibangun pada sekitar tahun 1049 kalau nggak salah ya. Tapi pada masa Erlangga ya, kurang lebih kalau saat ini berarti hampir seribu tahun. Berarti satu akad pada tahun 1049 Masehi. Jadi sebelum adanya Kerajaan Maksipahit, itu nggak ada. Kayak ini dulu anu kan, batu Andesit semua kan, terus diolah latih jadi batu kayak gini ya. Dua periode lah ya, mungkin Majapahit atau semuanya. Iya, iya. Jadi memang diterus dari Raja Erlangga, diteruskan sampai Majapahit. Untuk patungnya ini, patung siapa kan ya? Ini patungnya ini, itu ada Dewi Sri sama Dewi Laksmi ya. Yang Sri mana ini? Kalau yang Dewi Laksmi itu... Laksmi kayak yang Manjur ini mungkin. Iya, iya. Tapi memang ini lambang kesuburan ya teman-teman ya. Lambang kesuburan ya. Teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Jangan lupa set-set layarnya teman-teman ya. Jangan lupa set-set layarnya. Karena itulah penjelasannya sedikit, lebih jelasnya bisa datang ke sini langsung. Jangan lupa setiap teman-teman ya. Kita akan tanya-tanya dari Mas ini. Mas paling keren saat Masih sesuatu. Kang, pia kan? Menurut saya menang cantik ini. Ternyata ya? Ternyata ya? Ternyata ya? Ternyata ya? Ya bagus sekali. Itu kan airnya keluar dari dua teteknya. Itu merambangkan waktu kita kecil, ya sumberan yang pertama yang kita makan ya. Yang kita makan dari cabai ya. Ya, ya itu. Dari tetek. Makanya kita jangan sampai melupakan orang-orang yang disebut orang tua kita ya. Itu adalah sumberan pertama kita. Yaitu ibu. Oke. Itu aja. Karena ini mengingatkan kita ya pada orang tua ya. Ya. Memang dari dulu dua patung ini gak ya? Iya memang dua patung. Serangkali banyak sekali. Ya kalau masalah lainnya saya kurang tahu ya. Karena saya bukan pakar dari sejarah. Ada yang paling aneh kan? Apa? Nah di atas juga. Mana-mana? Agak menunggul. Apa ya? Itulah. Yang di belakangnya? Ibu. Itu apa ya? Arca Wisnu ya? Wisnu atau apa ya? Ibu. Yang di belakang? Seperti ini. Alat kelamin. Lagi-lagi ya. Ini ya? Saya coba cek. Ini kan? Oh. Yang di belakang? Iya. Yang di belakang? Iya. Iya mungkin gak tahu. Kalau di cerah kan? Iya kan banyak. Sekali di sini peninggalan-peninggalan tersejarah cuman saya kurang tahu dan gak bisa menjelaskan satu persatu ya. Ya mohon maaf sebelumnya. Ini masih lembang keciburan kan gak? Enggak sak pasang kan ya. Iya bisa jadi. Bisa jadi kan ya. Nah gitu. Ini kenapa kok disembuhkan di piling? Kurang tahu kan ya. Hah? Kudek kan dijajarkan sebelah situ kan. Enggak bisa itu kan tempat dimana sumbernya memancarkan ya. Ini ada temuan yang ane le. Ada. Yang anulah mengisi pak gue le. Ini di belakang ini. Iya. Nah itu lingga itu ya. Iya ini gak nyoni ya? Ini gak joni. Itu lingga joni. Banyaknya satu pasang juga sama joni nya. Pasang ini kemana le? Ya kurang tahu. Kurang tahu. Nah ini gak nyoni ke. Yang sudah bergabung terima kasih. Saya ngasihkan banyak-banyak. Terima kasih ya untuk ngasih kita kali ini. Harari loh bangin dulu. Gak nyoni guys. Teman-teman. Kasih tahu nih nih. Gak nyoni nyali. Di pojokkan nih. Ya? Kita mau ya. Kita naik kali ini. Guys mau ngapain ini guys? Mau. Saya berada di sini. Gak oleh buat berenang loh ini guys. Yang ada ikannya ini guys. Yang ada ikannya ini guys. Yang ini manu. Ini pancuran aja. Nanti tepikannya maju. Iya. Oke kita akan melihat dari sisi belakang bosku. Kita akan cek. Nah ini sisi belakangnya kayak gini. ini. Ini dari sisi belakang. yang ditetek. Ini usahanya sudah ribuan tahun guys. Sangat luar biasa ini. yang harus sebuah-sebuah kita ya. Oke. Itulah ulesan dari saya bosku. Lebih jelasnya bisa gini langsung. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.